Bakti Pendekar Binal Jilid 29 Ia menjadi heran apakah ada orang masuk ke rumah ini? Tiba-tiba terdengar Tong Sian Sing mendengus, kenapa baru sekarang kau datang? Dalam kegelapan terdengar suara seorang perempuan menjawab, untuk mencari suatu tempat yang dapat memuaskan dirimu bukanlah pekerjaan yang mudah, makanya kau datang terlambat. Suaranya sudah tentu jauh lebih halus daripada suara Tong Sian Sing yang kasar dan kaku, tapi nadanya sama dinginnya. Heran si Yohaiji bahwa Tong Sian Sing juga punya kawan perempuan dengan nada ucapan yang sama anehnya, keduanya benar-benar pasangan yang setimpal. Cepat ia merabah ketikan api dan menyalakan lampu. Setelah lampu menyala barulah terlihat dengan jelas seorang perempuan berjubah hitam dengan rambut panjang terurai berdiri di situ, dandanan dan wajahnya seperti badan halus yang baru timbul dari alam lain. Muka perempuan ini juga memakai topeng setan, cuma terbuat dari kayu jendana. Meski di bawah cahaya lampu cukup terang, tidak urung kaget juga si Yohaiji melihat orang bertopeng aneh ini. Perempuan jubah hitam ini juga sedang menatap Si Yohaiji, tiba-tiba ia bertanya, kau inikah Kang Si Yohaiji? Si Yohaiji merabah hidung dan menjawab dengan tertawa, betul, aku inilah Kang Si Yohaiji, mengapa engkau kenal diriku? Sudah lama ku kenal kau, jengat perempuan itu. Metu Si Yohaiji jadi terbelalak, ucapnya, sudah lama kau kenal aku, mengapa, mengapa aku tidak kenal engkau? Jika kau tahu di dunia ini ada Tong Sian Sing, mengapa tidak tahu akan Bok Hujin? Bok Hujin Si Yohaiji menegas, ah, benar, rasanya nama ini pernah ku dengar. Teringat olehnya waktu Oh Titu bercerita tentang Tong Sian Sing, pernah juga nama Bok Hujin atau nyonya topeng kayu disinggung, katanya kedua orang ini adalah makhluk yang sama anehnya. Bok Hujin memandang Si Yohaiji lalu memandang Tong Sian Sing, katanya kemudian, sejak tadi aku sudah datang kemari, tapi kalian berdua. Kami pergi minum arak sehingga membuat Hujin lama menunggu, harap dimaafkan, ucap Si Yohaiji. Kalian pergi minum arak Bok Hujin menegas dengan terheran-heran. Tong Sian Sing teramat baik padaku, tutur Si Yohaiji dengan tertawa, beliau khawatir aku kelaparan, maka membawaku pergi minum arak dan makan enak, bahkan memilih restoran yang menghidangkan makanan yang paling cocok dengan seleraku. Orang baik seperti beliau sungguh belum pernah kulihat. Bok Hujin kelihatan heran, kejut dan juga agak geli, semua ini tertampak jelas dari sorot matanya di balik topeng kayu itu. Baru sekarang Si Yohaiji melihat sepasang metal Bok Hujin itu ternyata jauh lebih lincah dan simpati daripada Tong Sian Sing, walaupun ada bicara mereka sama kaku dan dinginnya. Tergerak hatinya, segera ia menghela nafas dan berkata pula, cuma Tong Sian Sing juga teramat memperhatikan diriku, selalu mengawasi diriku sehingga beliau sendiri lupa makan dan lupa tidur. Aku menjadi khawatir membuat lelah dia. Makanya, bila Hujin sahabat baik Tong Sian Sing, harap engkau menggantikan beliau menjaga diriku agar dia dapat istirahat. Oh, jika Toa, Toa ko lelah, bolahlah serahkan pada diriku, ucap Bok Hujin. Meski kelihatan senyum girangnya dari sinar matanya, tapi nadanya tetap dingin. Mendadak Tong Sian Sing melompat maju, plak, dengan tepat muka Si Yohaiji kena ditamparnya. Pukulannya tidak keras tapi tempat yang dihantamnya sangat jitu. Sedikit pun Si Yohaiji tidak merasa sakit, hanya kepala menjadi pusing dan tidak sanggup berdiri lagi, ia terhuyung-huyung mundur dan akhirnya roboh. Dalam keadaan samar-samar terdengar suara dingin Tong Sian Sing lagi berkata, Sekali ini siapapun jangan harap akan membawanya pergi dari tanganku. Pada waktu hidupnya akan ku jaga dia, sekalipun dia sudah mati juga tetap akan kuawasi dia, sampai mayatnya membusuk sekalipun. Tapi aku kan. Kau juga, jengek Tong Sian Sing sebelum lanjut ucapan Bok Hujin. Kau pun belum tentu lebih setia padaku daripada orang lain. Jadi, jadi aku pun tidak kau percaya. Sejak Goat Loh membawa lari Kang Hang, mulai saat itulah aku tidak lagi percaya kepada siapapun juga, kata Tong Sian Sing dengan tegas. Bok Hujin terdiam sejenak dan menunduk perlahan, katanya kemudian, Ya, ku tahu engkau tidak pernah melupakan kejadian itu, engkau selalu menganggap aku hendak berebut Kang Hang denganmu. Kau pun mencintai dia, kau sendiri yang bilang demikian, betul tidak seru Tong Sian Sing bengis. Betul, aku memang mencintai dia, jawab Bok Hujin dengan suara keras sambil mendungat. Tapi aku tidak ingin mendapatkan dia, lebih-lebih tiada niatku berebut dia denganmu, selama hidupku ini aku tidak pernah berebut barang apapun denganmu, betul tidak? Suara Bok Hujin yang dingin itu tiba-tiba agak gemetar, sambungnya dengan suara serak, sejak kecil setiap ada barang baik, senantiasa aku mengalah padamu. Sejak kita berebut memetik sebuah to dan engkau mendorongku dari atas pohon hingga jatuh dan sebelah kakiku patah, mulai saat itu pula aku tidak berani berebut barang apapun denganmu, engkau ingat tidak? Sorot metel, Tong Sian Sing setajam pisau menatap Bok Hujin sampai lama dan lama sekali, akhirnya ia menghela nafas panjang dan perlahan-lahan menunduk, katanya dengan pedih, ya, lupakanlah hal ini, apapun juga, akhirnya kita akan tidak mendapatkan dia. Bok Hujin juga terdiam sejenak dan menghela nafas, ucapnya dengan rawan. Maaf, To'achi, tidak seharusnya aku mengungkit kejadian-kejadian itu, padahal sudah lama kita melupakan hal-hal itu. Memang tidak seharusnya ia membicarakan kejadian dahulu itu, sebab itu rahasia hidup mereka. Cuma sayang si Yau Hai Ji sudah pingsan, hakikatnya dia tidak mendengar apa yang dibicarakan mereka. Sebelum si Yau Hai Ji sadar seluruhnya, sayup-sayup ia sudah mengendus bau harum yang memabukan itu, ia mengira dirinya masih berada di kamar hotel itu, tapi waktu dia membuka mati segera diketahui dugaannya itu sama sekali keliru. Di dunia ini tidak mungkin ada hotel yang memiliki kamar semuah ini, juga tiada hotel yang menyediakan tempat tidur selunak ini dengan bau harum semerbak begini. Menyusu lantas dilihatnya dua anak perempuan yang berdiri di ujung tempat tidurnya. Keduanya memakai baju sutra yang halus dan memakai kopiah dengan kembang goyang yang indah. Wajah mereka pun cantik, cuma di antara wajah cantik itu sama sekali tidak kelihatan sesuatu perasaan dan juga tiada warna darah sedikitpun, putih mulus laksana ukiran S. Yau Hai Ji kucek-kucek matanya sambil bergumam, apakah aku ini sudah meninggal, jangan-jangan aku sudah berada di surga? Kedua anak perempuan ini tetap berdiri tanpa bergerak, sorot mata mereka menerawang jauh ke sana, seakan-akan tidak mendengar ucapan S. Yau Hai Ji, bahkan seperti sama sekali tidak melihat anak muda itu. Biji metu S. Yau Hai Ji mengering, katanya pula dengan menyengir, ya, sudah tentu aku tidak meninggal, sebab kalau aku meninggal pasti tidak terdapat anak darah secantik bidadari seperti kalian ini. Ia mengira kedua anak perempuan itu pasti akan tertawa, tak taunya memandang sekejap padanya saja tidak. S. Yau Hai Ji rabar-rabah hidung sendiri, katanya pula, oh, barangkali kalian meremehkan diriku? Atau, ah, bisa jadi mendadak aku mahir ilmu menghilang sehingga kalian tidak melihat diriku? Tapi biarpun anak muda itu mengoceh sampai mulutnya capai, kedua anak perempuan itu tetap tidak menggubrisnya. Akhirnya S. Yau Hai Ji menghela nafas, katanya, sesungguhnya aku ingin kalian tertawa, sebab waktu tertawa tentu kalian bertambah cantik. Tapi sekarang terpaksa aku mengaku gagal, harap kalian panggil kantong Sian Sing yang konyol itu. Namun kedua anak darah itu tetap tidak peduli. S. Yau Hai Ji melonjak bangun dan berteriak, ayo bicaralah. Mengapa kalian diam saja? Apakah kalian bisu, tuli atau buta? Ia melompat turun ke lantai, dengan kaki telanjang ia mendekati kedua anak darah itu dan mengamat-amati mereka sejenak, lalu mengitari mereka satu putaran, ia mengernyitkan kening dan bergumam, ah, mungkin mereka bukan manusia melainkan patung ukiran dari batu es. Sebelah tangannya segera bermaksud mencolek hidung salah seorang anak darah itu. Tapi mendadak tangan anak perempuan itu mengipas perlahan, jari jemarinya yang lempik dengan cat kuku yang merah itu laksana pisau kecil terus menusuk enggorokan Sialo Hai Ji. Keruan Sialo Hai Ji kaget dan cepat menjatuhkan diri ke tempat tidur, serunya dengan tertawa, aha, meski kalian tidak dapat bicara, tapi ternyata bisa bergerak. Namun cepat anak darah itu berdiri mematung pula. Seumpama kalian tidak suka bicara denganku, seharusnya kalian bisa tertawakan kata Sialo Hai Ji. Kalau senantiasa merenggut begitu, kalian akan lekas tua. Lalu dia melompat turun pula, didapatinya sepasang sandal kain yang halus, segera dipakainya, katanya pula dengan perlahan, dahulu ada seorang, ker bekerjanya selalu acuh-ta'acuh, pada suatu hari ia keluar rumah, jalannya serasat kurang leluasa, ia tidak menyadari sepatunya salah pakai, setiba di rumah kawannya barulah diberi teseng kawan tentang kekeliruannya itu, cepat ia suruh jongos pulang ke rumah untuk mengambilkan sepatu yang salah pakai itu. Sampai setengah harian si jongos baru kembali dengan tangan kosong. Coba terkah, apa sebabnya? Sampai di sini si Yohai Ji hampir tertawa sendiri, dengan menahan tawa ia menyambung pula, orang itu pun aneh, ia marah dan menegur jongosnya mengapa tidak jadi mengambil sepatu penggantinya. Tapi jongosnya memandangnya dan menjawab, Juragan tidak perlu ganti sepatu lagi, sepasang sepatu di rumah itu juga terdiri dari satu sisi saja, yaitu sisi kanan. Belum habis ceritanya ia sendiri tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi kedua anak darah itu tetap tidak menggubrisnya, bahkan tidak berkedip sedikitpun. Si Yohai Ji kikuk sendiri, ia menghela nafas, katanya, baiklah, aku mengaku tak berdaya membuat kalian tertawa, tapi ada seorang kawanku bernama Tio Sam, dia paling pandai memancing orang tertawa. Suatu hari, dia bersama dua temannya pergi tamasa, setiba di pojok jalan, dilihatnya seorang nona cantik berdiri di bawah pohon dengan kaku dan dingin, persis seperti kalian sekarang. Tio Sam mengatakan dia sanggup memancing tertawa si nona, dengan sendirinya kedua temannya tidak percaya. Kata Tio Sam, dia mampu memancing tertawa si nona itu hanya dengan satu kata saja, kemudian dengan satu kata pula dia sanggup membuat nona itu marah. Untuk itu dia berani bertaruh makan gratis di restoran. Tentu saja kedua temannya menyetujui pertaruhan itu. Dasar Si Yohai Ji memang pintar bicara, orcehannya sekarang bahkan sangat hidup dan menarik. Meski kedua anak darah itu tetap tidak memandang ke arahnya, namun dalam hati sudah timbul rasa ingin tahu kera bagaimana si Tio Sam dapat memancing tertawa orang banyak hanya dengan satu kata saja dan dengan satu kata pula dapat membuat orang marah. Maka didengarnya Si Yohai Ji telah menyambung, lalu Tio Sam mendekati nona itu, tiba-tiba ia bertekuk lutut pada seekor anjing yang mendekam di samping si nona sambil memanggil, ayah. Melihat si Tio Sam menganggap seekor anjing sebagai bapaknya, tentu saja si nona merasa geli dan mengikik tawa. Tak taunya si Tio Sam lantas berlutut pula kepada si nona dan memanggilnya, ibu. Keruan wajah si nona seketika merah padam, dengan menggereget ia terus melenggang dan melangkah pergi. Dan karena itu Tio Sam telah memenangkan taruhannya. Belum habis cerita Si Yohai Ji, anak darah yang bermuka bulat telur di sebelah kiri mendadak mengikik geli. Maka bersoraklah Si Yohai Ji, aha, tertawa, akhirnya kau tertawa. Dilihatnya baru saja anak darah itu berseri tawa, mendadak air mukanya berubah pucat pula. Kiranya entah sejak kapan Tong Sian Sing telah muncul di situ dan sedang menatap anak darah itu dengan dingin, apakah kau merasa dia sangat lucu jengeknya? Sekujur badan anak darah itu gemetar, segera ia berlutut dan meratap, hamba, hamba tidak mengajak Bi, bicara padanya. Tapi kau telah tertawa baginya bukan bentak Tong Sian Sing bengis. Hamba, hamba, karena ketakutan sehingga garis kecil itu tidak sanggup, bicara, mendadak ia mendekat mukanya dan menangis. Kau boleh keluar saja, ucap Tong Sian Sing. Mo, mohon, sudilah engkau mengampuni jiwa hamba, ratap anak darah itu dengan suara parau, hamba berjanji takkan berbuat lagi. Mengampuni jiwanya Si Yohai Ji mengulang dengan terkejut. Hi, apakah engkau akan, akan membunuhnya? Membunuhnya jengek Tong Sian Sing. Kukira tidak perlu, cukup potong lidahnya saja agar selanjutnya dia tidak mampu tertawa lagi. Potong lidahnya? Hanya lantaran tertawa begitu saja hendak kau potong lidahnya, tanya Si Yohai Ji dengan kejut tak terperikan. Ini pun salahmu, mestinya jangan kau pancing dia tertawa, kata Tong Sian Sing. Aku cuma mendongeng suatu lelucon baginya, mengapa, mengapa engkau cemburu teriak Si Yohai Ji? Plak, mendadak Tong Sian Sing menamparnya, sama sekali Si Yohai Ji tidak dapat berbelit sehingga tergampar dengan tepat, kontan ia jatuh terlentang. Tapi mulutnya tetap berteriak gusar, boleh kau pukul diriku, tapi tidak boleh sekali-kali menghukum dia. Sorot metle, Tong Sian Sing seakan-akan memancarkan bara, bentaknya, kau malah, malah membela dia. Rupanya karena gemasnya hingga tubuhnya tampak agak gemetar. Dengan suara keras Si Yohai Ji menjawab, persoalan ini tak dapat menyalahkan dia, kalau ada yang salah, salahkan saja diriku. Bagus, bagus. Jadi kau lebih suka dipukul olehku daripada ku hukum dia, kau, kau ternyata serupa dengan ayahmu, sama-sama petualang cinta. Begitu habis ucapannya, sekonyong-konyong ia mengeram, sebelah tangannya membalik ke sana, kontan anak darah bermuka bulat telur tadi terhantam hingga terpelanting keluar pintu, lalu jatuh terkulai tak dapat bergerak lagi untuk selamanya. Keruan kaget Si Yohai Ji, ia melompat bangun dan berteriak, kau, kau membunuh dia. Gemetar badan Tong Sian Sing, mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa, katanya, betul, aku telah membunuh dia, supaya dia tak bisa pergi bersamamu. Kejut dan gusar Si Yohai Ji, tanyanya, apakah kau sudah gila? Bilakah dia ingin pergi bersamaku? Hektometer, bila mana kalian sudah pergi baru ku bunuh dia, tentu akan terlambat segalanya jengek Tong Sian Sing. Si Yohai Ji terbelalak, serunya parau, gila, kau benar-benar sudah gila. Tadinya ku kira hanya watakmu saja dingin dan bukan orang yang berhati kejam, siapa tahu engkau tega bertindak sekeji ini terhadap seorang anak perempuan. Makin bicara makin gusar, tanpa pikir mendadak ia menubruk maju, kedua tangannya memukul dengan cepat. Dengan ilmu silat Si Yohai Ji sekarang tingkatannya sudah sebanding dengan tokoh-tokoh bulim terkemuka, dalam gusarnya, pukulan yang dilontarkan ini sekaligus mencakup ilmu pukulan sakti dari Butong Pei dan Kun Lun Pei. Dengan sendirinya ilmu pukulan ini berasal dari beberapa tokoh dunia perselatan yang diciptakan secara gabungan di istana bawah tanah itu. Kini Si Yohai Ji sudah dapat memainkannya dengan leluasa, bahkan mengerahkan segenap daya serangannya. Siapa tahu, pukulan yang cukup membuat keder setiap tokoh bulim ini bagi Tong Sian Sing tidak lebih hanya menggeliat, tubuhnya seakan-akan patah menjadi dua. Pada saat itu pukulan balasannya juga lantas dilontarkan, kalau tidak menyaksikan sendiri, siapapun takkan percaya seorang dapat melancarkan serangan dalam posisi yang aneh begitu. Seketika Si Yohai Ji merasa tubuhnya tergetar, kontan ia jatuh terguling pula, meski tidak terluka, tapi ia benar-benar takut dan terkesima oleh ilmu silat yang aneh dan lihai ini. Sambil memandangi anak muda itu, Tong Sian Sing menjengek, ilmu silatmu ini paling-paling hanya mampu menahan lima jurus serangan Hoa Bu Koat. Tadinya ku kira kau sanggup mengadu jiwa dengan dia, tak takunya, kau sangat mengecewakan harapanku. Aku mampu menahan berapa jurus serangannya, peduli apa denganmu dan perat Si Yohai Ji gemas. Memangnya kau tidak ingin mengalahkan dia jengek Tong Sian Sing. Aku ingin mengalahkan dia atau tidak memangnya kau mau apa jawab Si Yohai Ji. Tong Sian Sing tidak marah lagi, dia malah mengeluarkan satu lipatan kain kuning, katanya, disini ada pelajaran tiga jurus serangan yang dapat mematahkan ilmu silat di Hoa Kiong. Bila mana kau dapat memahaminya di dalam tiga bulan ini, andaikan kau tidak dapat mengalahkan Hoa Bu Koat sedikitnya mampu tertahan lebih lama. Ternyata dia hendak mengajarkan ilmu silat kepada Si Yohai Ji, sungguh hal yang sukar dipercaya oleh siapapun duga. Keruan Si Yohai Ji melenggong heran, tanyanya dengan tergagak, apa, apa maksud ini? Tong Sian Sing lantas melemparkan lipatan kain itu ke depan Si Yohai Ji sambil mendengus, lalu melangkah pergi. Sebenarnya kau ingin Hoa Bu Koat membunuh diriku atau ingin kubunuh Hoa Bu Koat? teriak Si Yohai Ji. Hektometer, sebenarnya kau ini dihinggapi penyarkit apa? Sekonyong-konyong Tong Sian Sing membalik tujuh, jengeknya, hektometer, selama hidupmu ini sudah ditakdirkan akan berakhir dengan tragis. Tak peduli kau yang membunuh Hoa Bu Koat atau dia yang membunuhmu, semuanya sama saja. Tapi jelas ini tidak sama. Mana bisa sama geran Si Yohai Ji kau, sebenarnya. Namun Tong Sian Sing sudah melangkah keluar tanpa menoleh, belang, pintu digeberk hingga tertutup. Si Yohai Ji termenung sejenak, waktu berpaling, dilihatnya anak darah yang masih berada di situ sedang mengucurkan air mata. Tapi sekarang ia tidak berani lagi mengajaknya bicara, sungguh ia tidak tega menyaksikan anak darah yang cantik itu mati pula akibat tingkah lakunya. Anak darah itu berdiri termenung di situ dan membiarkan air matanya meleleh di peti tanpa mengusapnya. Si Yohai Ji jadi terharu, ia menghela nafas, kemudian ia coba membentang kain sutra pemberian Tong Sian Sing tadi. Memang benar, kain tadi melukiskan tiga jurus ilmu silat yang maha hebat, sederhana, tapi tajam, benar-benar merupakan jurus serangan mematikan bagi ilmu silat Loa Bu Koat yang ruat itu. Ketiga jurus itu selain dilukiskan dengan gambar secara jelas, bahkan diberi keterangan pula dengan tulisan. Kalau bukan orang yang sangat memahami ilmu silat Hoa Kiong, rasanya tidak mungkin menciptakan ketiga jurus serangan yang hebat ini, sungguh aneh bin ajaib. Namun Si Yohai Ji tidak memikirkan hal ini, pada hakikatnya sekarang ia tidak ingin memikirkan apapun, ia hanya memandangi gambar itu dengan termangu-mangu. Tidak lama kemudian datanglah orang mengantarkan santapan, ternyata terdiri dari masakan sujuan kegemaran Si Yohai Ji, bahkan ada sebotol arak pilihan. Tanpa sungkan-sungkan lagi Si Yohai Ji terus makan sekenyang-kenyangnya, tapi ia sengaja menyisihkan sepotong bebek rebus dan satu porsi angsyu buntut, lalu seperti bicara pada dirinya sendiri ia bergumam, kedua macam makanan ini tidak pedas, makan atau tidak terserah padamu. Sejak tadi anak darah itu berdiri saja, satu ujung jari saja tidak bergerak. Tapi sekarang mendadak ia memutar tubuh dan mendekati meja, tanpa permisi lagi ia ambil sepotong bebek rebus itu terus dimakan dengan lahapnya. Bila dia tidak mau makan, tentu Si Yohai Ji tidak perlu heran, kini dia justru makan dengan lahapnya, hal ini malah membuat Si Yohai Ji terbelalak heran. Setelah menghabiskan sepotong bebek rebus, tampaknya nona ini sudah tidak sanggup makan lebih banyak lagi, tapi sedapatnya ia menghabiskan pula seporsi angsyu buntut. Sambil makan tanpa berkedip ia pun mengawasi sebuah saringan pasir pengukur waktu, setitik demi setitik butiran pasir menerobos saringan dan seng waktu pun ikut berlalu. Yang keluar dari saringan sekarang rasanya bukan lagi butiran pasir, melainkan jiwa manusia. Si Yohai Ji tersenyum kecut, waktu baginya kini terasa terlalu mahal, namun dia cuma dapat menyaksikan seng waktu berlalu begitu saja tanpa berdaya sedikit pun. Tiba-tiba anak darah itu mendekatinya, lalu mendesis perlahan, apakah hengkau cukup kenyang? Bahwa anak perempuan itu mendadak mau bicara. Si Yohai Ji jadi kaget. Segera nona itu berkata pula, tak menjadi soal bicara sekarang, tak ada orang lain yang akan datang. Dengan tertawa Si Yohai Ji lantas menjawab, perutku serasa mau pecah karena kenyangnya, mungkin seekor semut saja tak sanggup kutelan lagi. Sebaiknya kau makan lebih banyak, selama dua hari nanti mungkin kita tak dapat makan apa-apa, ucap si nona. Si Yohai Ji terkejut, sebab apa tanyanya? Terpancar sinar tajam dari biji metu si nona yang hitam itu, katanya dengan tegas, sebab sekarang juga kita akan mulai kabur, dalam pelarian ini pasti kita takkan makan apapun juga, bahkan air minum pun sukar diperoleh. Lari Si Yohai Ji menegas dengan melenggong. Maksudmu melarikan diri? Ya, sebabnya aku makan dengan lahap tadi ialah supaya aku mempunyai tenaga untuk melarikan diri. Tapi, tapi tong si an sing. Saat ini dia sedang bersemadi, sedikitnya dalam dua jam dia takkan ke sini. Kau yakin? Tanya Si Yohai Ji. Ya, kebiasaan ini sudah berlangsung selama berpuluh tahun dan tidak pernah berubah, konon belasan tahun yang lalu juga ada seorang anak perempuan yang berkedudukan seperti diriku melarikan diri dengan membawa kabur seorang pada saat dia sedang semadi seperti sekarang ini. Ah, pantas dia begitu murka tadi, kiranya dia khawatir sejarah akan berulang pula, ucap Si Yohai Ji, baru sekarang ia paham. Tiba-tiba mata anak darah itu berkilau-kilau mengembang air mata, katanya, tahukah hengkah siapa anak perempuan yang dibunuhnya tadi? Si Yohai Ji jadi tertarik, jawabnya, jangan-jangan, jangan-jangan dia. Adikku, adik kandungku, tukas si nona dengan suara gemetar, akhirnya air mata pun bertucuran. Si Yohai Ji melenggong sejenak, ucapnya kemudian dengan menyesal, maaf, tadi seharusnya aku tidak boleh memancing dia tertawa. Sudah tujuh tahun adikku ikut dia, tapi cuma persoalan sekecil itu ia pun tega membunuhnya, sebaliknya engkau tak pernah kenal adikku, namun engkau malah membelanya, bahkan tidak sayang mengadu jiwa baginya. Lantaran inikah kau menolong aku dengan menyerempet bahaya tanya si Yohai Ji. Hakikatnya dia bukan manusia, ia pun tidak menganggap kami sebagai manusia, hidupku di sini biarpun cukup sandang pangan, namun rasanya seperti hidup di dalam kuburan, sedikit pun tiada gairah hidup. Jika begitu mengapa ketika itu kau mau datang ke sini? Kami kakak beradik sebenarnya yatim piatu dan sejak kecil sudah kenyang siksa derita, kami mengira setelah masuk perguruannya dapatlah kami menanjak ke atas dan hidup bahagia. Siapa tahu meski kami berhasil belajar ilmu silatnya, tapi kami pun dijadikan budak olehnya, terkadang sepanjang hari kami dilarang buka suara sama sekali. Kesepian, ya, kesepian sedemikian lama memang lebih banyak menyiksa daripada penderitaan orang lain, ucap si Yohai Ji dengan gegetun. Tiba-tiba ia pegang tangan si nona yang dingin ini dan berkata pula dengan suara berat, tapi setelah peristiwa belasan tahun yang lampau itu, penjagaannya pasti bertambah ketat. Apakah kita dapat kabur tanpa diketaminya? Jika berada di istananya memang sama sekali tiada harapan bagi kita untuk kelari, tapi di sini, tempat ini hanya pondoknya untuk sementara saja, untuk pertama kalinya si nona menampilkan senyum getir, lalu menyambung pula, apalagi akulah yang menemukan tempat ini, bahkan aku yang mengatur tempat ini, walaupun kita belum pasti dapat lolos, tapi apapun juga harus kita coba daripada menunggu ajal di sini. Si Yohai Ji memandang sekelilingnya, lalu bertanya, sebenarnya tempat apakah ini? Sebuah biara, tutur si nona. Biara Si Yohai Ji menegas dengan heran. Yang terlihat olehnya sekarang adalah perabotan yang mewah, yang terendus adalah bau harum semerbat, sungguh sukar dipercaya kalau tempat ini adalah sebuah biara. Tempat ini semula adalah sebuah biara tua. Setelah kami atur seharian barulah berubah bentuk begini, tutur si nona. Kepandayan kalian sungguh luar biasa, kata Si Yohai Ji dengan gegetun. Sambil tertawa tiba-tiba ia menyambung pula, waktu sangat berharga, kenapa kita tidak lekas berangkat? Jika ingin mengobrol, setelah lolos kukira masih mempunyai waktu banyak. Tunggu sebentar, kita harus menunggu setelah peralatan makan ini dibersihkan orang barulah berangkat, kalau tidak kaburnya kita akan segera ketawan. Ya, dalam hal-hal kecil aku memang suka teledor, rasanya setiap anak perempuan seperti mu jauh lebih cermat daripada aku, kata Si Yohai Ji tertawa. Nona itu menatapnya sejenak, katanya kemudian, tentunya sangat banyak anak perempuan yang kau kenal. Ah, sungguh ku harap jangan banyak-banyak anak perempuan yang ku kenal. Dan kau. Anak lelaki yang kau kenal. Satu pun tidak ada, jawab anak darah itu dengan dingin. Tapi sekarang sedikitnya kau sudah kenal diriku, ucap Si Yohai Ji dengan tertawa. Aku si Kang bernama Si Yohai, dan kau. Nona itu terdiam sejenak, jawabnya kemudian, boleh kau panggil aku ini tipengkoh. Si Yohai Ji seperti melengat, ucapnya dengan menyengir, kau pun Siti. Aneh, mengapa anak perempuan Siti sedemikian banyak? Belum habis ucapannya, mendadak tipengkoh mendesis dan memberi tanda agar jangan bersuara. Segera terdengar langkah perlahan di luar pintu, cepat Si Yohai Ji merebahkan diri di tempat tidur. Habis itu masuklah seorang anak perempuan berbaju ungu dan berwajah dingin bersama seorang perempuan setengah umur berbaju hijau. Tipengkoh tetap berdiri di tempatnya tanpa menghiraukan kedua pendatang itu. Nona baju ungu lantas mendekatinya, dengan dingin dia menegur, adikmu sudah meninggal. Aku tahu, jawab pengkoh dengan sikap sama dinginnya. Kau berduka tidak? Jika aku berduka apakah kau gembira? Cepat Si Baju Ungu melengos dongkol, sorot matanya yang penuh rasa gusar itu kebetulan menghadapi Si Yohai Ji. Tapi anak muda itu malah mencibir padanya dengan menjulurkan lidah segala. Sementara itu perempuan baju hijau tadi sudah selesai mengukuti mangkuk piring dan membawanya pergi. Tiba-tiba Si Nona Baju Ungu berkata, kau pun boleh keluar sana. Si Yohai Ji melengat, ucapnya dengan menyengir, maksudmu aku sudah boleh keluar. Tapi di baju ungu lantas memutar balik ke sana dan menatap tipengkoh jengeknya, tentunya kau tahu yang kemaksudkan ialah kau. Mengapa kau tidak lekas pergi? Si Yohai Ji terperanjat, denyut jantungnya hampir saja berhenti. Tipengkoh disuruh pergi, itu berarti rencana akan kabur mereka gagal total. Tapi tipengkoh lantas menjawab, siapa yang suruh aku pergi? Sekarang sudah waktunya giliran jaga, kau dapat istirahat, memangnya kurang enak bagimu jengek si baju ungu. Tipengkoh tidak bicara pula, segera ia membalik tubuh dan melangkah pergi. Dengan terbelalak si Yohai Ji menyaksikan tipengkoh melangkah keluar, meski gelisah, tapi tak berdaya. Dalam pada itu si nona baju ungu sedang menatapnya pula dengan tajam dan bertanya, kau tidak ingin dia pergi? Haha si Yohai Ji sengaja latah, lebih baik kalau dia pergi. Mukanya yang senantiasa merenggut itu membuat jemuh saja. Meski kau belum tentu lebih enak dipandang daripada dia, tapi ganti yang baru tentu lebih baik daripada yang lama. Memangnya wataku juga suka pada yang baru dan bosan pada yang lama. Hektometer, jika kau menatap diriku, segera ku colok biji matamu, ancam si baju ungu. Si Yohai Ji dapat melihat tipengkoh yang telah keluar itu diandiam telah menyelingap masuk kembali. Maka ia sengaja bergelak tertawa dan berolok-olok. Hahaha. Di mulut kau bilang tidak mau dipandang, tapi dalam hati tentu kau ingin sekali. Bisa jadi kau harap aku akan mendekatmu dan menciummu, kalau tidak mengapakah segera menyuruh dia pergi dan kau sendiri malah tinggal di sini? Tampaknya si baju ungu menjadi gulsar, dengan suara gemetar ia membentak. Kau, kau berani bicara begini padaku? Si Yohai Ji melelet lidah, ucapnya dengan tertawa, kau kan bukan macan betina, Mengapa aku tidak berani? Malahan ku ingin menggigit bibirmu. Dilihatnya tipengkoh sudah dekat di belakang si baju ungu, maka dia sengaja membuatnya marah-marah dan lupa daratan. Benarlah, dengan murka si baju ungu membentak pula, jangan kau kira aku tak dapat membunuhmu, sedikitnya dapat ku patahkan. Belum habis ucapannya, tahu-tahu kepalanya telah menjulai ke bawah, di susul tubuhnya lantai seroboh terjungkal tanpa bersuara sedikitpun. Ternyata telapak tangan tipengkoh dengan tepat telah menebas kuduk si baju ungu.